Peralih ke informasi lainnya, Pemirsa Dinas Pertanian Keupatan Seragen menargetkan tanaman pangan di seragen musim tanam kedua ini mencapai 23.000 hektare. Dinas Pertanian melakukan berbagai upaya untuk mengawal petani dalam hal menekan serangan hama. Kepala Dinas Pertanian Keupatan Seragen Eka Ridi mengatakan saat ini hama tikus menyerang sekitar 50 hektare tanaman padi di wilayah Keupatan Seragen. Yang meyakinkan serangan hama ini masih dapat dipedalkan dan tidak berpengaruh terhadap produktivitas maupun juga target produksi. Ditargetkan tanaman pangan di seragen pada musim tanam kedua ini mencapai 23.000 hektare. Dan untuk mengendalikan hama tikus, pemerintah Keupatan Seragen berencana memborong 80 ekor tito alba atau burung hantu pada tahun ini. Tito alba merupakan jenis burung yang memiliki kemampuan membunuh hama tikus. Satu ekor burung hantu diklaim dapat membunuh 3 hingga 4 ekor tikus setiap malamnya. Selain itu juga digelar kegiatan geropiokan tikus di beberapa tempat serta juga menyemprot emposan belerang bertenaga gas dari tabung LPG. Menurutnya penyemprotan gas belerang terbukti ampuh dalam membahas nih hama tikus. Kemarin ada sekitar lima pulang hektare untuk tikus nih dan beberapa hektare untuk murang tapi itu sudah dilaksanakan sebelum itu merebak. Dilaksikan uberakan pengendalian bersama-sama dengan petani juga. Dan kita juga selalu komunikasi dan koordinasi dengan palur yang kebetulnya di sana sebagai kusinya. Terima kasih.